Baik Pak, bisa langsung saya mulai saja. Artinya ya Pak sesi hari ini. Terima kasih untuk Pak Tarno yang sudah memberikan saya kesempatan untuk mengisi sesi sosialisasi hari ini. Selamat pagi Bapak Ibu dosen sekalian yang mungkin hadir dalam sesi sosialisasi hari ini. Selamat pagi juga teman-teman mahasiswa yang hari ini hadir dari Politeknik Negeri Pontianak. Perkenalkan saya Anggi, perwakilan dari tim Bangkit yang akan mengisi sesi sosialisasi hari ini. Dan sebelum sesi agenda-agenda penjelasan lainnya dimulai, saya akan share screen terlebih dahulu. Semoga screen saya sudah terlihat, teman-teman. Sebelum masuk kepada agenda pembahasan terkait dengan sosialisasi hari ini, saya akan memutarkan sebuah cuplikan video pembukaan program Bangkit yang harapannya bisa memicu semangat teman-teman untuk mengikuti sesi sosialisasi hari ini. Mari kita sakitkan bersama. Sampai jumpa. Hands up feature. So, who have written resume before? Let you include Google Maps in your app. By using this API, you can customize maps in your app. And context, okay. We know that king and queen have. We should know the root knowledge do good, add something right. Never leave the basic thing of two weeks ago. I know how to work with this. I can find the solution in step of flow. Something different. You need to declare your sequence like zero, one. Relationship. One to one, one to many, or many to many. So, whenever we talk about the benefit of cloud computing, then there is this like six things. And also share with us your story. What are your priorities are. Some today. Thanks for being so engaged. And to two, you know? If you look amazing. Oke, cuplikan tadi akan memulai sesi kita hari ini. Hari ini akan diadakan sebuah sesi sosialisasi terkait dengan program Bangkit 2023. Perkenalan lagi, saya merupakan perwakilan dari program Bangkit yang hari ini akan menjadi narasumber atau pembicara terkait dengan sosialisasi program Bangkit. Perkenalkan, saya Anggi. Untuk teman-teman yang nantinya ingin bertanya terkait dengan program Bangkit, setelah sesi dipaparkan, dipersilakan untuk bertanya melalui kolom chat atau nanti bisa langsung raise hand. Oke, baik. Di hari ini, di sesi sosialisasi hari ini akan ada beberapa agenda. Yang pertama yaitu terkait dengan apa itu program Bangkit. Mungkin di antara teman-teman yang hadir hari ini... Dan, zoom, zoom, zoom. Oke, mungkin di antara teman-teman yang hadir hari ini masih banyak yang belum mengetahui apa itu program Bangkit. Nah, nanti saya akan menjelaskan secara singkat terkait apa sih program Bangkit itu. Lalu, di agenda kedua, saya akan menjelaskan terkait dengan benefit atau keuntungan dan syarat mengikuti program Bangkit 2023. Dan, di agenda ketiga, saya akan melaparkan terkait dengan cara mendaftar di program Bangkit 2023. Masuk pada agenda pertama, untuk teman-teman yang belum mengetahui terkait dengan program Bangkit itu apa. Jadi, program Bangkit adalah program yang diformaturi oleh Google dan didukung oleh Gojek, Tokopedia, dan Trafloka yang mana program Bangkit ini diperuntukkan untuk pelatihan kesiapan karir teman-teman yang nantinya bertujuan untuk melahirkan talenta digital berkaliber tinggi yang setelah lulus dari program Bangkit akan siap untuk berkarir di perusahaan teknologi maupun perusahaan startup. Dan, di program Bangkit ini, teman-teman, di tahun 2023 itu memasuki tahun keempat program Bangkit berlangsung. Jadi, di tahun-tahun sebelumnya program Bangkit sudah berhasil dan menorehkan banyak sekali alumni yang berkontribusi di perusahaan-perusahaan teknologi. Dan, di program Bangkit ini, teman-teman, menyediakan tiga pilihan alur belajar. Yang pertama yaitu alur belajar machine learning. Yang kedua, alur belajar mobile programming atau mobile development atau Android. Dan, alur pilihan belajar ketiga yaitu cloud computing. Nantinya, teman-teman bisa memilih satu dari tiga pilihan alur belajar ini. Tidak hanya tiga pelatihan teknik, tiga alur belajar tadi, teman-teman juga akan dibekali dengan pembelajaran soft skill dan juga bahasa Inggris. Di pembelajaran soft skill ini, teman-teman akan disiapkan untuk nantinya setelah lulus dari program Bangkit, siap berkarir di perusahaan teknologi atau industri. Karena, kurikulum di pelatihan soft skill ini dirancang sesuai dengan kebutuhan industri, teman-teman. Misalnya, teman-teman akan dibekali dengan pembelajaran digital branding dan interview communication. Nah, dalam modul digital branding dan interview communication, teman-teman akan diberikan pelatihan bagaimana cara interview dengan baik bersama HR, atau bagaimana cara teman-teman membranding diri teman-teman secara profesional, kayak gitu. Tidak hanya itu, teman-teman juga akan dibekali dengan modul critical thinking, time management, professional communication, adaptability, dan lain-lain. Dan tentunya, tidak hanya pelatihan soft skill dan teknik, teman-teman juga akan dibekali dengan pembelajaran atau pelatihan bahasa Inggris. Jadi, di program Bangkit ini, teman-teman, seluruh kegiatannya itu pada dasarnya menggunakan bahasa Inggris. Namun, tidak hanya dituntut menggunakan bahasa Inggris, tapi teman-teman juga diberikan bekal untuk belajar bahasa Inggris. Dan di pelatihan bahasa Inggris, teman-teman, itu akan disesuaikan dengan kelas atau level kemampuan teman-teman. Misalnya teman-teman belum begitu mampu berbahasa Inggris, maksudnya itu ada di level beginner, gitu. Nah, itu akan disesuaikan dengan kelas sesuai level kemampuan teman-teman. Jadi, jangan khawatir, meskipun teman-teman belum menguasai bahasa Inggris, tapi kami menyediakan tempat untuk belajar bahasa Inggris, teman-teman. Dan ini ada beberapa kutipan dari Pegiat Industri, lalu dari Mas Menteri, Pak Nadima Karim. Pak Nadima Karim itu mengatakan bahwa bangkit sangat dekat di hati saya karena sosial, entrepreneurship, dan teknologi itu nyambung. Dan Pak Nadim ini mengatakan hal ini pada acara kelulusan program bangkit di tahun 2022, teman-teman. Tidak hanya itu, ada juga dari pakar industri atau praktisi industri dari Ibu Leni, yang merupakan SPP Data Protection and Privacy Office di Tokopedia. Beliau mengatakan bahwa tiga tahun berjalan, program ini telah menorehkan standar baru dalam pengembangan talenta digital. Tidak hanya dari Mas Menteri, tidak hanya dari Ibu Leni, ada juga dari praktisi kampus, yaitu Ibu Ating, yang merupakan staf ahli warek bidang akademik di Universitas Brawijaya, teman-teman. Beliau mengatakan ini pula dalam acara kelulusan program bangkit tahun 2022 kemarin. Beliau mengatakan bahwa kami di universitas merasa bangkit adalah program kampus mereka yang sungguh-sungguh menyiapkan kurikulum, pengajaran, hingga desain pembelajaran yang baik. Kami tidak ragu menitipkan anak didik kami di bangkit. Nah, kalimat ini benar-benar merupakan validasi yang baik bagi kami, dan suatu apresiasi yang membanggakan, yaitu dari praktisi kampus sendiri, menyatakan bahwa tidak ragu menitipkan anak didiknya di program bangkit. Nah, sedikit kilas balik terlebih dahulu terkait dengan pencapaian program bangkit tahun 2022. Jadi, teman-teman, karena di tahun 2023 itu bangkit masuk ke dalam tahun keempat, ada beberapa highlight yang akan saya sampaikan dalam sesi hari ini terkait dengan pencapaian program bangkit tahun sebelumnya, yaitu di tahun 2022. Jadi, di tahun 2022 ada sekitar 3.100 mahasiswa yang kami terima sebagai peserta bangkit 2022. Lalu, dari 3.100 tersebut, 2.522 itu dinyatakan lulus, teman-teman. Dan setelah dinyatakan lulus, dari 2.522 itu ada sekitar 2.342 yang kami berikan voucher sertifikasi Google secara gratis, teman-teman. Jadi, nanti teman-teman apabila lulus itu setidaknya pasti mendapatkan satu buah voucher untuk melakukan sertifikasi yang berskala global, teman-teman. Yang mana kalau misalnya teman-teman sertifikasi sendiri, beli sendiri vouchernya, itu harganya bisa sampai 2 juta atau bahkan 400 dolar. Dan untuk di program bangkit ini kami berikan secara gratis, teman-teman. Lalu, selain itu, untuk teman-teman yang hari ini mungkin bergender wanita, jangan ragu untuk ikut di program bangkit juga, karena di tahun 2022 ada 26 persen peserta dari program bangkit, itu yang gendernya itu perempuan. Jadi, jangan khawatir teman-teman yang perempuan juga bisa untuk mempersiapkan karirnya di program bangkit 2023. Dan selain itu, ada 67 persen itu berasal dari kota-kota kecil atau menengah atau non-kota besar yang ikut di program bangkit 2022. Nah, dari pencapaian-pencapaian yang tadi saya sebutkan, itu tidak luput dari adanya peran para kontributors. Jadi, kontributors ini yang membantu pembelajaran program bangkit selama program bangkit berlangsung. Di tahun 2022, setidaknya ada 409 kontributors yang mana dari 409 ini, 72 persen itu berasal dari industri. Artinya, 72 persen yang mengajar langsung di program bangkit itu memang ahli-ahli ataupun ekspert di bidangnya yang mengajar di program bangkit. Jadi, program bangkit ini memberikan pelatihan, juga memberikan instructor atau kontributors yang tidak main-main, teman-teman, yang mana itu sesuai dengan profesionalitas dan keahlian para kontributors-nya. Selain itu, di dalam program bangkit itu ada yang dinamakan sebagai proyek akhir. Di proyek akhir tersebut dibagi menjadi dua segmentasi. Yang pertama itu proyek base capstone, yang kedua itu company base capstone. Untuk di proyek base capstone, nanti teman-teman akan berkesempatan untuk mendapatkan dana inkubasi. Nah, di tahun 2022 ada 15 tim yang mendapatkan dana inkubasi, teman-teman. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut di agenda benefit terkait dengan dana inkubasi. Lalu, untuk company base capstone itu setidaknya ada 16 persen itu mendapatkan pekerjaan atau penawaran secara langsung dari company ataupun perusahaan yang dia melakukan proyek akhirnya. Nah, ini terkait dengan keuntungan mengikuti program bangkit 2022. Masuk ke agenda kedua. Nah, sebelum membahas terkait dengan keuntungan program bangkit. Dalam program bangkit ini ada empat metode belajar, teman-teman. Yang pertama itu dinamakan sebagai online self-paced atau self-paced learning. Di sini, dalam metode belajar online self-paced, itu teman-teman akan diarahkan untuk belajar secara mandiri di Coursera, di platform decoding, yang mana kurikulum ataupun kelas-kelasnya bisa teman akses secara gratis dan itu fleksibel mengikuti waktu, teman-teman, luangnya kapan. Karena basisnya itu belajar secara mandiri. Dan kurikulum yang diberikan ataupun modul-modul kelas-kelas yang diberikan itu dibuat atau dirancang sesuai dengan nantinya di tujuan akhir yaitu untuk persiapan sertifikasi global. Nah, tidak hanya online self-paced atau belajar secara mandiri, teman-teman juga nanti akan diberikan pembelajaran secara online sinkronus atau dalam metode belajar kedua ini, teman-teman akan dipandu langsung oleh para pakar industri yang tadi saya sudah sebutkan sebagai kontributors. Nah, nanti teman-teman sedangnya dalam metode belajar online sinkronus itu akan bertemu dengan 75 sampai 100 orang peserta bangkit lainnya dalam suatu kelas belajar. Jadi, di sana nanti teman-teman akan secara langsung diajarkan oleh para pakar industri dan didampingi juga oleh alumni yang nantinya menjadi mentor. Dalam metode online sinkronus ini, teman-teman akan dibekali pembelajaran teknik, soft skill, dan juga bahasa Inggris. Dan online sinkronus ini biasanya dilakukan satu minggu satu kali, teman-teman. Selain itu, ada juga metode belajar reflection and consultation. Nah, reflection and consultation ini metode belajarnya dilakukan bersama dengan dosen pembimbing dan alumni. Nanti teman-teman untuk teman-teman yang nantinya menjadi peserta bangkit itu akan didampingi oleh seorang mentor yang mana mentor tersebut merupakan alumni, sudah lulus dari program bangkit tahun-tahun sebelumnya. Dan nanti pada sesi reflection and consultation itu teman-teman bebas untuk sharing terkait dengan kendala submission, kendala mengerjakan tugas, mengerjakan kelas, atau bahkan kendala teman-teman secara personal yang mau teman-teman sharing dan diskusikan bersama dengan mentor. Itu boleh banget dalam metode belajar reflection and consultation. Nantinya juga dalam metode belajar reflection and consultation, teman-teman alumni yang nantinya jadi mentor akan sharing terkait dengan experience atau pengalamannya pada saat mengikuti bangkit di tahun sebelumnya. Dan metode belajar terakhir yaitu project based atau proyek akhir. Jadi, berbeda dengan tiga metode belajar tadi, berbeda dengan online self-paced, online synchronus, reflection and consultation, di metode belajar project based ini teman-teman akan dibentuk secara tim. Jadi, di metode belajar project based itu teman-teman akan dibentuk secara tim untuk membuat suatu proyek secara profesional. Tapi tidak hanya dibentuk secara tim dan diarahkan untuk membuat suatu proyek, tapi teman-teman juga akan mendapatkan mentor dari industri maupun universitas. Dan biasanya ini metode belajar yang paling para peserta senangi karena mereka bebas untuk berekspresi dengan kreatifitasnya membangun suatu proyek atau sebuah aplikasi di metode belajar project based. Dan di program bangkit ini setidaknya akan dilaksanakan mulai bulan Februari hingga Juli pada tahun 2023. Program bangkit ini juga setara dengan 20 SKS, yaitu dalam 900 jam belajar kurang lebih sehingga teman-teman bisa mengonversi SKS sebanyak 20 SKS. Namun untuk konversi ini dikembalikan lagi kepada kebijakan kampus masing-masing nantinya akan seperti apa. Nah, ada juga ini contoh-contoh dari metode belajar yang sudah saya jelaskan tadi. Ini misalnya ada Mas Johannes Glenn yang sedang memberikan pematerian tentang cloud computing dan beliau berasal dari Google Cloud sehingga ini sangat sesuai dengan expertise atau keahlian beliau dalam sesi Instructure Late Training. Lalu ada juga Mas Vincent Tatan sedang mengisi mentoring session bersama dengan para tim yang tadi metode belajar project based yang sedang melakukan mentoring, yaitu berasal dari Google as machine learning engineer. Dan juga ada sesi guest speaker session yang nantinya teman-teman bebas juga untuk mendengarkan sesi ini yang akan ditayangkan melalui YouTube biasanya. Dan 72% dari semua sesi ini pasti dipimpin oleh para pakar industri. Itu pada tahun 2022. Mungkin di tahun 2023 angka ini akan naik lagi karena akan lebih banyak para pakar industri yang mungkin mengajar di program bangkit tahun 2023. Nah, ini juga contoh monthly session. Ini salah satu contoh bentuk dari metode belajar Reflection and Consultation teman-teman bersama dengan mentor yang sudah menjadi alumni di program bangkit tahun sebelumnya. Nah, masuk ke agenda kedua tadi terkait dengan benefit atau keuntungan mengikuti program bangkit tahun 2023. Jadi, setelah merangkum setidaknya ada enam keuntungan mengikuti program bangkit tahun 2023 di antara banyak keuntungan-keuntungan lainnya. Nah, ini enam keuntungan utama. Yang pertama ada sertifikasi global dari Google. Yang mana yang sudah saya singgung sedikit tadi, bahwa sertifikasi global ini kami berikan secara gratis kepada teman-teman yang berhasil lulus. Jadi, ketika teman-teman berhasil lulus dari program bangkit 2023, itu setidaknya teman-teman akan mendapatkan voucher untuk melakukan sertifikasi global. Dan sertifikasi global ini sangat diakui teman-teman di industri. Jadi, nantinya ketika teman-teman mau melamar pekerjaan dan lain-lain, ini sangat bisa digunakan. Dan untuk sertifikasi global, ini juga terbagi menjadi tiga sertifikasi sesuai dengan pilihan learning path atau alur belajar teman-teman. Apabila teman-teman memilih alur belajar machine learning, itu akan mendapatkan voucher sertifikasi TensorFlow Developer. Kalau teman-teman berasal dari alur belajar Android atau mobile development, itu teman-teman akan mendapatkan voucher sertifikasi Google Associate Android Developer. Apabila teman-teman berasal dari learning path cloud computing, teman-teman akan mendapatkan voucher sertifikasi Google Associate Cloud Engineer. Nah, tidak hanya sertifikasi global, ada keuntungan kedua yaitu kurikulum dan instructor dari industri. Ini mungkin sudah disinggung beberapa kali juga oleh saya. Teman-teman ketika nantinya belajar, itu akan langsung dipandu oleh para pakar industri yang ekspert, yang sesuai dengan keahliannya. Jadi, nanti untuk pelatihan machine learning akan dipandu oleh teman-teman dari para pakar industri yang memiliki keahlian machine learning, begitu pun dengan cloud computing dan mobile development Android. Tidak hanya tiga pilihan alur belajar, nanti yang berasal dari instructor dari industri juga nantinya untuk pelatihan soft skill maupun bahasa Inggris itu sesuai dengan ekspertise para kontributor. Selain itu, teman-teman juga akan mendapatkan benefit, keuntungan, keterampilan untuk siap berkarir. Jadi, karena program Bangkit ini tidak hanya memberikan pelatihan teknologi, tapi juga soft skill dan bahasa Inggris. Nantinya teman-teman ketika lulus dari program Bangkit itu akan secara tidak disadari itu sudah matang untuk siap berkarir di industri. Karena bekal untuk soft skill-nya sudah dapat, terkait dengan critical thinking, time management, bekalnya sudah dapat, lalu teknologi juga tentunya sudah dapat. Selain itu, teman-teman juga nantinya dari yang tidak bisa menggunakan bahasa Inggris setelah lulus program Bangkit, nantinya tidak terasa bahwa teman-teman jadi mampu berbahasa Inggris. sehingga ini merupakan bekal untuk teman-teman nantinya berkarir di industri. Selain itu, ada manfaat keempat yaitu konversi sampai dengan 20 SKS. Karena untuk program Bangkit ini terafiliasi dengan kampus berdekah, tapi untuk yang berasal dari luar atau universitasnya di luar naungan Kemdik Kudristek juga akan diberikan rekomendasi sampai dengan 20 SKS bergantung dengan kebijakan pihak kampus masing-masing. Selain itu, ada juga manfaat keempat yaitu lowongan kerja untuk para lulusan. Nah, nanti teman-teman, setelah teman-teman lulus, itu selain mendapatkan sertifikasi global tadi, teman-teman juga akan mendapatkan kesempatan untuk mengikuti career fair. Jadi, career fair ini yaitu sebuah wadah untuk para lulusan atau alumni bangkit untuk mencari pekerjaan. Jadi, nanti dalam career fair ini teman-teman akan mendapatkan informasi-informasi terkait dengan lowongan pekerjaan, lalu saingan atau pelamar-pelamarnya pun berasal dari alumni bangkit lagi. Tidak ada yang berasal dari luar. Dan lowongan pekerjaan itu memang dihususkan untuk alumni-alumni bangkit. Jadi, ini peluangnya sangat besar untuk nantinya teman-teman bisa lolos untuk mendapatkan pekerjaan. Nah, selain itu ada keuntungan ke-6 yaitu dana inkubasi. Yang tadi saya sudah singgung sedikit, dana inkubasi ini diberikan kepada 15 tim dengan proyek akhir terbaik. Jadi, apabila dalam sebuah proyek akhir tersebut teman-teman dinyatakan 15 tim terbaik, teman-teman akan berkesempatan mendapatkan dana inkubasi yang nilainya sampai dengan 140 juta. Dan ini dana diberikan oleh Dikti dan juga Google, teman-teman. Terus, dana inkubasi ini tidak hanya memberikan dana 140 juta, tapi untuk mengarahkan teman-teman proyek akhirnya lebih profesional akan juga dilengkapi atau dibekali dengan mentor yang sesuai dengan keahliannya. Jadi, nantinya teman-teman semacam membuat startup dari proyek akhir yang sudah teman-teman buat. Oke, ini ada sebuah cerita inspiratif dari alumni Bangkit, namanya Adit, teman-teman. Beliau merupakan lulusan program Bangkit tahun 2021. Mari kita saksikan bersama terlebih dahulu cuplikan video dari Adit. Dulu aku sering bertanya, apakah ini masa depanku? Apakah hari demi hari akan kuhabiskan seperti ini? Jauh dari mimpi-mimpiku. Dan akhirnya, ku putuskan untuk ubah pertanyaan ini menjadi tantangan. Untuk mendorong diri sendiri lebih keras lagi. Untuk membahagiakan mereka yang tak pernah lelah memberikan dukungan. Untuk mereka yang terus mengingatkanku, kalau asal-usulku bukanlah sebuah batasan. Namun, perjuangan terkadang datang bersama rintangan. Tuntutan untuk mengorbankan kuliah demi memenuhi kebutuhan. Ada saatnya di mana aku sempat merasa putus asa. Sampai akhirnya, aku menemukan jalan. Dukungan ibu yang membuat jalanku semakin terang. Mendekatkanku ke masa depan yang aku ipikan. Perjuanganku pun dimulai. 900 jam kuhabiskan menggali ilmu. Memahami kode demi kode untuk mulai berinovasi. Awal perjalanan untuk pengalaman yang tak terlupakan. Bersama para mentor yang bantu tunjukkan arah kemana aku harus melangkah. Membangun kepercayaan diriku untuk berdiskusi dan bersuara. 6 bulan yang mempersiapkanku untuk kembali ke kelas. Meraih beasiswa dan mendapat gelar sarjana. Menyelesaikan pendidikan yang sempat tertunda. Dan yang dulu mengharuskanku susah payah mencari loongan kerja. Sekarang, kesempatan datang dengan sendirinya. Kini, aku sudah tidak lagi bertanya, apa ini masa depanku? Karena aku percaya kalau pilihanku membentuk masa depanku. Membawaku ke karir impian yang dulu cuma jadi hayalan. Saat jatuh ke titik terendah, aku harus terus bangkit. Dan satu pesanku, ubah segala pertanyaan jadi tantangan. Beranikan diri untuk mengejar mimpi. Oke, ini merupakan salah satu cerita inspiratif dari alumni, teman-teman. Jadi, Adit ini pada saat menjadi peserta bangkit, dia juga sambil membuka jasa menjahit. Lalu, ayahnya itu seorang satpam. Dan Adit sempat putus kuliah juga. Tapi setelah mengikuti program bangkit, Adit mampu untuk bekerja dalam suatu perusahaan teknologi yang cukup besar di Indonesia. Nah, tidak hanya dari Adit, teman-teman. Dan cerita Adit tadi semoga bisa menginspirasi dan menumbuhkan motivasi teman-teman untuk bergabung di program bangkit. Tidak hanya Adit, ada juga alumni lain, misalnya dari Rifki Noval Tohari. Dia mendapatkan sertifikasi associate Android developer. Dan sekarang menjadi Android engineer di Goto Financial. Ada juga dari Kassandra Haidir, salah satu perempuan yang berhasil di program bangkit juga. Ini Kassandra mendapatkan associate cloud engineer. Dan Kassandra sekarang bekerja sebagai sistem engineer cloud platform di Tokopedia. Ada juga dari Emir, Ahmad Emir Al-Fatah. Emir ini mendapatkan dua sertifikasi sekaligus, teman-teman. Yaitu TensorFlow developer dan associate cloud engineer. Emir ini sekarang bekerja sebagai junior IT engineer di Sopi, Singapura. Dan tidak hanya alumni tadi, ada juga kisah inspiratif dari Shifa Nuraini. Jadi, singkat saja, Shifa ini pada saat melaksanakan program bangkit tahun 2021, Shifa sambil bekerja sebagai ojek online. Ketika di siang hari Shifa bekerja sebagai ojek online, di malam hari Shifa mengerjakan segala tugas-tugas yang ada di program bangkit tahun 2021. Dan Shifa ini berhasil sekarang menjadi seorang IT manager di Trapu, Indonesia. Tidak hanya alumni-alumni yang saya sebutkan tadi, ada banyak sekali alumni yang memiliki kisah inspiratif, teman-teman. Teman-teman bisa scan QR Code yang ada di layar teman-teman sekarang, atau bisa mengunjungi web blog.bangkit.akademy. Di sana teman-teman akan menemukan cerita-cerita inspiratif dari lulusan program bangkit tahun-tahun sebelumnya. Dan semoga membaca kisah atau cerita inspiratif para lulusan, teman-teman akan tergugah atau termotivasi untuk ikut di program bangkit 2023. Dan mungkin dari cerita inspiratif yang nantinya teman-teman baca, itu juga bisa menjawab pertanyaan, keraguan, maupun kekhawatiran teman-teman untuk mendaftar di program bangkit. Selain itu, teman-teman juga bisa mengunjungi sosial media ofisial kami di link-in dengan nama bangkit academy by Google Tokopedia Gojek Revoloka. Di sana ada banyak sekali update terkait dengan program bangkit seperti apa. Atau teman-teman bisa juga di link-in mengecek hashtag live after bangkit. Itu teman-teman akan menemukan banyak sekali para alumni yang post terkait dengan experience mereka di program bangkit tahun sebelumnya. Nah, tadi saya sudah menginggung terkait dengan dana inkubasi. Di layar teman-teman saat ini, yang teman-teman lihat adalah logo-logo dari 15 tim capstone atau proyek akhir terbaik yang mendapatkan dana inkubasi di program bangkit tahun 2022 dan didanai sebanyak 140 juta oleh Google dan Dikti untuk meneruskan program atau proyek yang telah mereka buat sebelumnya. Nah, mungkin ini juga bisa jadi motivasi teman-teman untuk menjadi salah satu nantinya logo yang mendapatkan dana inkubasi dari Google dan Dikti. Nah, menyinggung terkait dengan peluang karir. Setelah di program bangkit, teman-teman, program bangkit sendiri memiliki 108 perusahaan mitra perekrut untuk melalui program bangkit yang mana 180 perusahaan ini merekrut alumni-alumni bangkit melalui karir fair. Nah, jadi ada banyak sekali perusahaan yang bermitra dengan program bangkit, teman-teman. Dan kalau teman-teman lihat, di pojok kanan bawah itu ada perusahaan dana. Nah, dana ini sebenarnya bukan merupakan bagian dari 108 perusahaan mitra atau perusahaan perekrut program bangkit. Tapi, dalam lawangan pekerjaannya, dana mencantumkan requirements preferably is a Google bangkit graduate. Jadi, meskipun bukan perusahaan mitra, meskipun tidak menjadi bagian perusahaan perekrut di karir fair, tapi dana mencantumkan free fair atau lebih baik akan nilai plus apabila berasal dari alumni program bangkit. Ini merupakan sebuah apresiasi yang sangat kami syukuri, teman-teman, yang mana artinya di luar perusahaan perekrut pun ada perusahaan-perusahaan yang memang mengakui terkait dengan kualitas alumni dari program bangkit. Nah, masuk ke dalam agenda selanjutnya, yaitu siapa saja yang dapat mendaftar di program bangkit 2023. Jadi, sedikit informasi bahwa program bangkit tahun 2023 itu telah resmi dibuka pada tanggal 7 Desember lalu melalui acara Google for Indonesia atau G4ID. Di sana, Google menyatakan bahwa dalam program bangkit 2023 setidaknya akan menerima 9.000 peserta, yang mana angka ini adalah angka 3 kali lebih besar dari tahun 2022. Tadi teman-teman mungkin menyimak bahwa di tahun 2022 kami menerima 3.100 peserta. Nah, untuk di tahun 2023 kami akan menerima 9.000 peserta, which is ini adalah peluang yang sangat besar untuk teman-teman yang mau menjadi peserta di program bangkit 2023. Jadi, ini kesempatan yang sangat-sangatlah besar dan peluang yang sangatlah besar untuk menjadi peserta program bangkit. Nah, teman-teman melihat di kolom kiri, itu merupakan 20 top university yang saat ini mengirimkan pendaftar terbanyak, dipimpin oleh Universitas Terbuka, yang sudah mengirimkan pendaftar sebanyak 2.543. Dan untuk dari Politeknik Negeri Pontianak ini, saya mengecek bahwa ada sekiranya 18 mahasiswa yang sudah mendaftar di program bangkit. Mungkin 18 mahasiswa yang sudah mendaftar juga menjadi peserta yang saat ini hadir di sesi sosialisasi hari ini. Dan karena audiens hari ini sampai dengan 200, itu mungkin ada banyak yang masih belum bergabung di mendaftar di program bangkit dari Politeknik Negeri Pontianak. Nah, masih ada kesempatan, masih bisa mendaftar. Teman-teman, semakin nantinya banyak pendaftar dari Politeknik Negeri Pontianak, maka akan semakin besar juga representasi Politeknik Negeri Pontianak di program bangkit 2023. Nah, untuk teman-teman yang belum mendaftar, mohon simak syarat-syarat yang akan saya sampaikan. Jadi, sebenarnya syarat untuk mendaftar program bangkit tidaklah sulit, teman-teman. Teman-teman, berasal dari WNI, mahasiswa aktif, tidak sedang cuti, tidak sudah yudisium, lalu universitasnya terdaftar di pededikti, itu sudah bisa dipastikan teman-teman sangat bisa mendaftar di program bangkit 2023. Lalu, selain itu, apabila teman-teman berasal dari jenjang diplomat 4 atau setara satjana 1, serata 1, itu minimal sedang menempuh semester 5 atau lebih. Lalu, teman-teman yang berasal dari diploma 3, itu minimal sedang menempuh semester 3 atau lebih. Dan, program bangkit ini, meskipun program kesiapan karya teknologi, tapi tidak hanya dilimitasi untuk program studi yang berbasis teknik atau berbasis IT, tidak sama sekali. Jadi, teman-teman yang berasal dari program studi apapun, itu bisa mendaftar di program bangkit 2023. Karena setiap tahun, mungkin ada sekitar 20-30 persen, itu berasal dari program studi-program studi non-IT, teman-teman. Jadi, jangan khawatir, teman-teman yang non-IT pun, itu sangat bisa mendaftar di program bangkit. Selain itu, syarat terakhir adalah, belum akan dinyatakan lulus dari Universitas Perjuli 2023 mendatang. Jadi, belum akan dinyatakan lulus sebelum program bangkit berakhir, teman-teman. Nah, ini terkait dengan alur pendaftaran program bangkit 2023. Untuk teman-teman yang belum mendaftar, bisa segera kunjungi web g.co garis miring bangkit atau g.co slash bangkit. Di sana, teman-teman akan menemukan sebuah formulir singkat yang bisa teman-teman isi mungkin dalam waktu 5 menit atau kurang dari 10 menit, karena formulirnya cukup singkat, teman-teman. Di sana, teman-teman bisa mengisi formulir minat, lalu mensabitnya. Setelah itu, teman-teman akan mendapatkan email follow-up untuk melakukan pendaftaran ulang. Yang mana pendaftaran ulang tersebut nantinya akan ada identitas lengkap yang perlu teman-teman isi, juga pilihan learning path atau alur belajar teman-teman yang tadi machine learning, mobile development, atau cloud computing. Lalu, selain itu, teman-teman juga perlu mengirimkan surat komitmen yang ditandatangani oleh teman-teman sebagai peserta dan pihak universitas atau dosen terkait. Nah, setelah mengumpulkan formulir pendaftaran ulang, teman-teman akan mendapatkan sebuah token yang mana token tersebut diperuntukkan untuk mengikuti tes, dua tes, yaitu dasar permograman dan spesifik alur belajar, juga tes kepribadian. Nah, biasanya pada khawatir tesnya sulit. Nah, untuk sekedar sedikit informasi saja bahwa tes yang nantinya diikutkan oleh teman-teman itu merupakan tes yang sangat dasar. Jadi, jangan khawatir, dicoba dulu saja untuk mengikuti tesnya seperti apa. Nah, setelah mengikuti tes, melakukan pendaftaran ulang, dan lain-lain, tadi teman-teman selanjutnya perlu mendaftar di secara kampus merdeka atau kampus merdeka mandiri. Nanti teman-teman akan mendapatkan email follow-up lagi terkait dengan tahapan yang perlu teman-teman lalui. Lalu, setelah itu teman-teman akan mendapatkan pengumuman penerimaan. Nah, sebenarnya tahapannya tidaklah panjang dan tidaklah rumit, singkat sekali ya. Teman-teman bisa mulai mencoba, mulai dari mengunjungi webg.co.com. Dan nantinya teman-teman diperkenankan untuk mengecek email secara berkala tidak hanya dalam folder inbox, melainkan dalam folder spam, promotion, update, dan juga junk. Karena sewaktu-waktu email yang dikirimkan itu tidak masuk ke dalam inbox, tapi masuk ke dalam folder lain yang saya sebutkan tadi. Nah, untuk teman-teman yang masih ragu, program Bangkit ini sangat mendukung perempuan, lalu sobat disabilitas, teman-teman dari kota-kota kecil, menengah, atau non-kota besar, lalu berasal dari non-IT, apapun datar belakang teman-teman, itu kami sangat terbuka untuk teman-teman mendaftar di program Bangkit. Dan program ini diperuntukkan untuk semua orang yang ingin maju dan mempersiapkan karirnya untuk masa depan, dan menjawab kekhawatiran teman-teman, mungkin keraguan juga, misalnya belum pernah ngoding, lalu tesnya Bahasa Inggris, takut tidak paham, tesnya rumit dan lama, terus waktunya habis untuk belajar, materi Bangkitnya takut sulit, lalu takut tidak dikonversi SKS-nya, selain itu belum tentu jadi distinction, belum tentu juga dapat 140 juta. Untuk teman-teman yang memiliki keraguan ini, jawabannya adalah, apabila teman-teman tidak pernah mencoba, maka teman-teman tidak akan pernah tahu hasilnya seperti apa dan hanya akan terkungkung di keraguan dan kekhawatiran teman-teman saja. Kalau tidak melakukan, sudah bisa dipastikan bahwa teman-teman tidak akan bisa. Jadi kuncinya adalah, lakukan terlebih dahulu dan nanti teman-teman akan tahu hasilnya seperti apa. Nah, untuk yang belum mendaftar, segera scan QR Code yang ada di layar teman-teman sekarang, atau bisa juga mengunjungi lamanji.co.slashbangkit. Ditunggu pendaftarannya teman-teman karena kami masih butuh banyak sekali kuota, mengingat akan ada 9.000 peserta yang kami pilih sebagai peserta bangkit tahun 2023. Jadi peluangnya sangat besar, mulai dari kunjungi lamanji.co, lalu isi formulir minat, dan nantinya tunggu email selanjutnya. Mungkin sekian Pak Tarno pembahasan yang saya sampaikan. Teman-teman yang memiliki pertanyaan mungkin boleh bertanya lewat kolom chat atau raise hand. Suaranya putus, Mbak. Halo Pak, suara saya sudah jelas? Ya, sekarang sudah jelas. Oke. Baik, terima kasih Ibu Anggi Dwi Cantiga. Ini sesungguhnya sangat bermanfaat bagi mahasiswa kami. Tentu mereka akan bertanya-tanya begitu ya. Mudah-mudahan nanti ada yang bertanya, lalu ada yang menindaklanjuti dengan segera mendaftarkan kondisi, karena ini adalah peluang yang baik. Nah, silakan adik-adik, silakan mau bertanya kepada Ibu Anggi. Pertanyaannya yang tidak perlu panjang-panjang ya, singkat-singkat saja, tetapi dengan kesingkatan itu mampu menerjemahkan apa yang adik-adik pikirkan. Silakan. Ayo, ada yang bertanya, silakan. Ya, ini Hafiz, silakan Hafiz. Yang pertama yang mau bertanya, silakan Hafiz. Halo, selamat pagi. Pagi, ya. Saya ingin bertanya, apakah ada tenggat untuk apply form dari Bangkit sendiri? Terima kasih. Baik, izin langsung menjawab ya, Pak, terkait dengan pertanyaan dari Hafiz. Silakan, silakan. Untuk tenggat waktu mungkin yang dimaksud itu untuk terkait form pendaftaran ulang ya? Atau? Baru mau daftar. Oh, baru mau daftar. Untuk tenggat waktu, sebenarnya masih dibuka sampai nanti 20 Januari. Tapi, karena ada beberapa tahapan tadi, jadi dianjurkan untuk segera mengisi form pendaftaran tadi mungkin di Desember ini. Karena nanti setelah itu, teman-teman harus melakukan tahapan selanjutnya. Yaitu pendaftaran ulang, lalu tes asesmen, yang mungkin itu butuh persiapan untuk teman-teman sendiri. Jadi, dianjurkan untuk daftar segera untuk di laman G.Rotko tadi. Singkat kok, cuma lima menit aja paling isinya. Oke, terima kasih. Oke. Ini ada yang di chatting, Mbak. Selamat pagi, Ibu. Nama saya Fendi. Mau bertanya tentang surat komitmen yang harus ditandatangani kampus. Itu bagaimana? Apakah harus minta tanda tangan ke kampus atau bisa tanda tangan online saja? Oke. Terkait dengan surat komitmen, itu boleh diisi secara digital atau boleh secara online. Jadi, tidak perlu tanda tangan basah, tidak perlu langsung minta TTD ke kampus. Tapi, teman-teman, kalau misalnya pihak dosennya lebih memilih untuk tanda tangan secara digital, itu tidak masalah. Baik, yang lain silakan. Ini ada lagi dari Wadiah. Izin tanya, jika sudah mendaftar dan dinyatakan lulus program faget ini, apakah bisa mengikuti program kampus merdeka lainnya yang berhubungan offline? Oke. Untuk kampus merdeka sendiri, kan di platformnya juga apabila sudah terpilih dalam satu program, teman-teman tidak bisa mengikuti lebih dari satu program. Jadi, lebih dianjurkan untuk apabila teman-teman sudah lulus dan sudah diterima, nantinya itu hanya mengikuti program bangkit saja. Karena program bangkit juga sudah cukup padat teman-teman untuk mengisi waktu. Masih ada lagi rupanya, Ibu. Selamat pagi, Ibu. Saya ingin bertanya, berapa lama kegiatan yang akan dilaksanakan sampai lulus di program bangkit ini? Untuk berapa lamanya program bangkit itu akan berlangsung mulai Februari sampai Juli, jadi kurang lebih dalam waktu 20 minggu sampai nantinya lulus. Dan bisa konversi teman-teman kalau misalnya pihak kampus mengizinkan, sehingga kalau misalnya dikonversi kemungkinan teman-teman hanya akan mengikuti beberapa mata kuliah saja di universitas atau di kampus. Nanti mungkin bisa diskusi terkait dengan konversi SKS kepada Pak Tarno atau pihak prodi lainnya? Sudah bisa dipastikan ketika mereka mengikuti program bangkit ini, Ibu, konversinya memang langsung 20 SKS. Langsung dikatakan begitu, jadi sudah aman. Iya, sudah aman. Artinya untuk konversi SKS-nya teman-teman jangan khawatir. Untuk SKS-nya pasti dikonversi. 20 SKS pula. Siap. Ada lagi yang mau bertanya atau menanggapi? Atau mungkin yang masih ragu? Silahkan yang mau bertanya. Seperti Hafiz tadi. Ini nampaknya yang chatting ini agak sedikit malu-malu ini nampaknya, Mbak. Oke. Jangan malu-malu, teman-teman. Ini masih ada lagi, Mbak. Bagi Ibu, nama saya Sehei. Keempat, semester tiga. Oh iya, ini sudah. Pasti tidak bisa ini. Secara yang saya ketahui, saya belum memenuhi syarat. Apakah saya bisa juga ikut mencoba? Oke. Jawabannya untuk mencoba sangat bisa. Jadi meskipun nanti tidak memenuhi syarat, lalu mendapatkan email penolakan. Tapi, nanti di semester depan, itu untuk teman-teman yang sekarang sudah mendaftar di program bangkit, itu mendapat informasi pertama terkait dengan pembukaan pendaftaran bangkit semester selanjutnya. Jadi, silakan coba daftar dulu saja supaya datanya ada di kami, sehingga ketika program bangkit buka pendaftaran lagi, bisa dapat informasi pertama dari kami. Berarti mantap itu. Boleh dicoba itu. Terima kasih. Pak, mungkin masih di mute, Pak. Ini ada dari Jaka Adi Baskara. Permisi, Pak, izin bertanya. Untuk kami yang masih diploma 3, programnya kan dikonversi menjadi 20 SKS. Apakah kami masih perlu mengikuti perkuliahan seperti biasanya, atau kami tidak perlu mengikuti perkuliahan seperti di semester selanjutnya? Ini pertanyaannya ke saya ini, Mbak. Betul, Pak. Jadi, kalau Jaka dinyatakan lolos dalam program ini, maka Jaka tidak perlu lagi mengikuti perkuliahan, karena langsung terkonversi menjadi 20 SKS. Jadi, tidak perlu lagi. Ini nanti akan berjalan di semester depan, semester genap itu, Jaka. Iya, betul, Pak. Jadi, Jaka bisa berupaya untuk mengikuti pendaftaran ini. Ketika nanti Jaka diterima, tinggal lapor ke lembaga. Lembaga akan memberikan surat keterangan bahwa Jaka mendapatkan konversi 20 SKS itu. Biasanya kalau untuk mahasiswa semester akhir, itu pelaporannya tetap dalam bentuk portofolio yang itu akan dijadikan sebagai bahan ujian tugas akhir. Dukungannya sudah sangat penuh ya, Pak, dari Polnep? Iya, Ibu. Sudah dipastikan 20 SKS, dan kalau itu mahasiswa diploma tiga, itu portofolio bulananya dijadikan sebagai bahan ujian tugas akhirnya, supaya sama dengan yang lain. Begitu juga dengan yang diploma empat, yang skripsinya, itu juga langsung digunakan untuk ujian skripsinya itu. Oke. Begitu, Jaka. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Kalau semester lima gimana, Pak? Jaka di diploma tiga atau di diploma empat, Jaka. Saya di diploma tiga, Pak. Di diploma tiga, nanti kan berarti berikutnya itu masuk ke semester enam. Iya, semester akhir, Pak. Jadi langsung Jaka tidak perlu lagi mengerjakan tugas akhir. Jadi tidak perlu repot membuat proposal, tidak perlu repot untuk konsultasi, tetapi langsung mengikuti program, dan kewajiban Jaka membuat portofolio mingguan dan pulanan, kemudian itu disampaikan kepada lembaga untuk dijadikan sebagai bahan akhir ujian tugas akhir. Itu, Jaka. Oke, Pak. Lalu misalnya di Jaka ini kan mengikuti pergelbangkit, Pak, dinyatakan lolos. Kemudian berarti kan Jaka bakal dikonversi Jokowi SKS di semester selanjutnya, Pak. Nah, bagaimana jika Jaka ini, Pak, di tengah jalan, atau di akhir itu Jaka tidak lulus program makin ini, Pak? Apakah perkuliahan juga ikut tidak lulus? Kalau tidak lulus, berarti kan tidak mengikuti kegiatan. Kegiatan berarti tetap kuliah. Karena itu berusaha dulu, Jaka. Berusaha dulu. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Apapun yang terjadi, urusan berikutnya. Tapi Jaka harus berpikir lulus. Karena kalau sudah berpikir lulus, usahanya akan bagus. Betul. Setuju sekali, Pak. Jadi jangan resah untuk tidak lulus dulu, tapi usaha dengan maksimal, hasilnya nanti pasti yang dipetik juga hasil yang terbaik. Oke, terima kasih, Pak. Yuk, makasih, Jaka. Terima kasih, Bu Anggi juga. Jadi, Jaka itu ya, dihubungi juga kawan-kawan yang kali ini belum bisa mengikuti kegiatan untuk masuk dalam pendaftaran ini. Jaka nanti kasih tahu ke kawan-kawan. Makasih, Jaka. Oke, siapa? Lalu berikutnya, Ibu, masih dari siapa ini? Dari Rina. Izin bertanya, Ibu, untuk bangkit sendiri berarti termasuk ke dalam program studi independen, ya? Ini banyak pertanyaan. Apakah boleh mendaftarkan diri juga program PMM? Setahu saya, untuk perasaannya itu tidak berbenturan. Pak, Ibu. Oke. Ya, Ibu. Bangkit itu terafiliasi kampus merdeka dalam program studi independen bersertifikat. Lalu, untuk boleh tidaknya mendaftar di PMM juga, ini mungkin yang memvalidasinya bisa langsung dari pihak kampus merdeka, Rina. Jadi, mungkin bisa ditanyakan ke pusat bantuan yang ada di kampus merdeka, nanti terkait boleh atau tidaknya seperti apa. Namun, dari pihak bangkit sendiri, lebih menganjurkan apabila memang sudah daftar di program bangkit, itu fokus saja di program bangkit. Karena program bangkit ini sudah cukup padat untuk nantinya mengisi waktu teman-teman. Dan khawatirnya, kalau misalnya memiliki kegiatan lain di luar program bangkit, bangkit itu malah akan menghambat progres berlajar teman-teman di program bangkit. Kayak gitu. Baik. Siapa lagi yang mau bertanya? Ada dari Urai ya, Pak. Tadi sudah Urai, tadi sudah ya? Tapi ini bertanya lagi. Ijin bertanya lagi, Ibu. Dalam kegiatan ini, apakah dilaksanakan di suatu tempat atau kampung, atau hanya dilaksanakan secara online selama 20 minggu itu? Oke. Jawabannya adalah dilaksanakan secara online, secara menyeluruh. meluruh dalam 20 minggu itu. Jadi, teman-teman tidak diharuskan datang ke suatu tempat, atau tidak berbondong-bondong datang ke suatu tempat itu tidak. Jadi, programnya dilaksanakan secara online. Tapi, di tahun 2022 ada kegiatan offline hanya pada acara kelulusan yang dilaksanakan di gedung Google. Itu pun tidak semuanya, tapi hanya lulusan-lulusan terbaik. Jadi, untuk programnya itu bisa dipastikan secara menyeluruh itu online. Oke. Pertanyaan yang bagus dari Urai tadi. Sudah jelas, Urai? Yang berikutnya dari Karnain, Ibu. Ini pertanyaannya. Sebelumnya saya mohon maaf, Ibu. Ijin bertanya, apakah program pangkit mendapatkan uang saku atau pembinaan? Oke. Terputus, Pak. Pertanyaannya, sebelumnya saya mohon maaf, Ibu. Ijin bertanya, apakah program pangkit mendapatkan uang saku atau uang pembinaan? Dan apakah pendaftaran ini berbayar? Oke. Ijin langsung menjawab, Pak. Terkait dengan pendaftaran program pangkit, itu semuanya gratis. Tidak ada penghutan biaya spesial pun. Lalu, untuk uang saku, itu tidak ada uang saku. Dan, tapi nanti ketika program pangkit berlangsung, akan ada rewards-rewards untuk teman-teman yang berhasil menyelesaikan kelas sesuai dengan tenggat waktu yang ditentukan. Jadi, memang untuk uang saku tidak ada, karena mengikuti aturan dari pemerintah di program studi independen bersertifikat, sudah tidak ada uang saku. Namun, program pangkit sendiri menyediakan sebuah reward yang nantinya diberikan kepada teman-teman yang berhasil lulus atau menyelesaikan kelas sesuai dengan tenggat waktu yang ditentukan. Semoga menjawab karena ini. Ayo, silakan. Tidak chatting juga tidak apa-apa. Langsung saja. Komunikasi lebih baik. Ini berlatih. Berlatih. Kayak tadi. Hafiz tadi. Ini ada pertanyaan berikutnya, Ibu. Izin bertanya, Pak. Selama program berjalan, apakah boleh izin ketika ada masalah yang tidak terduga? Izin ketika ada masalah yang tidak terduga? Boleh. Nantinya perlu konfirmasi saja. Nanti ketika berbenturan dengan suatu kegiatan atau bentrok dengan suatu kegiatan, itu nanti ada sebuah wadah untuk teman-teman melakukan penjadwalan ulang. Jadi, untuk praktiknya itu diperbolehkan nantinya. Cuma yang tidak diperbolehkan itu ada minimal atau maksimal absen berapa kali sehingga dinyatakan tidak lulus dan lain-lain. Nanti itu akan dijelaskan di saat technical briefing ketika teman-teman sudah menjadi peserta. Nanti kalau sudah sampai sekian, sampai dengan 15 jam dapat SP1. Iya. Ayo silakan, silakan yang lain. Silakan yang mau bertanya. Bapak benar-benar berharap pertanyaannya langsung saja supaya berlatih secara. Silakan. Baik Ibu, nampaknya di chatting juga tidak ada. Lalu... Oh, ada yang raise hand Pak dari Wadiah. Iya, raise hand hand. Silakan. Oh, Pak Diyah. Silakan, Pak Diyah. Tadi sudah bertanya. Bagus begitu. Ayo, Pak Diyah. Silakan. Bismillah, izin bertanya lagi. Pak Bu, ini mau bertanya nih. Berarti tadi yang sebelumnya ada dari Bang Jaka ada nanya. Itu berarti untuk semester akhir di D3 juga bisa ikut gitu ya Pak Eo? Bisa, bisa. Bagus. OTP tahun depan ya kayak ini. Kan tadi udah dibilang sama kakaknya juga tadi kalau misalnya ikut kampus merdeka itu cuma bisa satu program dalam satu tahun kan. Jadi, saya tuh untuk semester ini pengennya ngejar yang kayak PMM gitu kalau misalnya vokasi. Nah, jadi untuk program bangkit tadi dari Bapak juga udah jelaskan untuk semester akhir juga masih bisa ikut. Mungkin saya naik dulu. Terima kasih. Terima kasih. Sudah menyimpulkan sendiri ya. Iya, Pak. Yang lain, silakan. Yang lain, silakan. Ada pertanyaan di kolom chat, Pak, dari Aminin. Kalau semester akhir kan ada magang. Kalau ikut program ini apakah magangnya tetap berjalan, Pak? Ini nih ke Bapak ya pertanyaannya. Magangnya dipastikan tidak berjalan karena sudah tergantikan dengan MBKM bangkit ini. Jadi, ketika adik-adik sudah mengikuti program di MBKM, kegiatan kampus itu otomatis tergantikan oleh kegiatan itu, MBKM itu. Dan itu terkonversi menjadi 20 SKS. Oke. Jadi, itu pertanyaan Aminin. Itu, Min. Aminin. Jadi, kalau lolos di program MBKM, memang kalau keistimewaannya dibangkit ini karena kepadatan kegiatannya tidak memungkinkan mengikuti yang lain. Seperti kampus mengajar, itu tidak mungkin bisa mengikuti itu lagi. Yuk, silakan. Masih ada pertanyaan. Bapak berharap langsung disampaikan saja secara lisan. Dari 207 orang. Yuk, silakan. Izin bertanya. Izin bertanya, Pak. Jika kita tidak lulus atau berhenti di tengah jalan dari program bangkit, apakah kita masih melanjutkan TA untuk yang diplomatika semester akhir? Ya, tentu. Karena itu jangan berpikir gagal. Berpikirlah berhasil. Betul. Jangan berpikir gagal. Hidup ini serangkaian dari kegagalan ketika orang-orang itu tidak mau benar-benar, ya, all out berjuang. Kalau tidak all out berjuang, ya gagal. Sama dengan kita makan gitu kan. Kalau tidak dibuka mulutnya, ya tidak bisa lah masuk. Jadi itu sahwal, ya. Sahwa, ini sahwalah putri. Kali ini tidak boleh berpikir gagal, tapi all out lah supaya berhasil. Karena sesungguhnya niat itu akan menentukan proses. Kalau tidak niat, prosesnya pastilah kendor. Jadi, sahwalah putri. Kalau itu benar-benar terjadi, ya konsekuensi. Tetapi ya pasti kena itu. Disarankan stop out kalau sudah begitu. Kenapa? Karena di satu pihak sudah tidak mengikuti perkuliahan. Di pihak lain yang diikuti itu gagal. Berarti ya solusinya apa? Stop out. Stop out. Jadi karena itu jangan berpikir gagal. Jangan berpikir tidak lulus. Berpikirlah, ya. Saya lulus karena saya mau lulus. Begitu. Ada lagi, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, izin bertanya untuk yang masih terkait dengan program Kampus Merdeka lainnya. Apakah bisa mendaftar, Pak? Karena saya juga sudah mengikuti program lainnya di program Kampus Merdeka. Boleh. Kan sudah, itu sudah berlalu. Ketika sudah berlalu, kan intinya begini ya. Intinya begini. Ketika program bangkit ini diikuti, berarti yang lain tidak bisa bersamaan. Kenapa? Karena program bangkit ini reputasi internasional dengan perusahaan-perusahaan global yang mengharuskan kesungguhan dan all out. Waktunya itu harus digunakan semuanya. Jangan khawatir, teman-teman. Support dari Polnep ini bagus sekali. Sudah bisa dikonversi, bisa juga untuk menggantikan tugas akhir. Itu benar-benar support yang luar biasa sih, kalau menurut saya. Jadi, teman-teman nggak perlu mikirin kekhawatiran-kekhawatiran harus sambil kuliah lagi, gitu-gitu. Ya, Mbak. Ini kan ceritanya kalau mau membuat tugas akhir itu kan harus menyusun proposal. Harus mencari dosen pembimbing. Harus konsultasi dengan pembimbing. Ada tugas ini, tugas itu. Ada uji ini, uji itu. Tetapi ketika mencari dosen pembimbing ini kan sebenarnya jauh lebih menarik dan tidak perlu terlalu banyak energi. Yang penting serius itu. Memang di Politechnik ini sudah dilakukan dari sudah 2 tahun, Mbak. Melakukan pemperlakukan waktu itu. Jadi sudah diamankan, itu sudah. 2 tahun, 2 semester saja. Ya, silakan masih ada. Terakhir tadi. Oke. Baik. Waktu kita. Ini masih ada. Saya bacakan lagi ya, Mbak. Dari Karenain tadi. Jadi, misal gagal program pangkit. Kan program kita juga sudah lewat karena kita ikut pangkit. Tapi pas masuk program pangkit, Tidak lolos di ujung. Jadi, Tidak magang lagi lah, Pak. Jadi, Ini pertanyaannya itulah pakai tulisan lebih bagus lah daripada tulisan. Iya, Pak. Iya. Ini kita yang tanya, Bapak yang bingung. Kita ini sukses membingungkan Bapak. Jadi, Jadi, misal gagal program pangkit. Dan magang kita juga sudah lewat karena kita ikut pangkit. Tetapi pas masuk program pangkit, Tidak lolos di ujungnya. Jadi, Tidak magang lagi lah. Oh iya, maksudnya gini, Mbak. Sudah masuk pakit. Kan ketika pangkit, Berarti sudah tidak perlu mengerjakan pekerjaan kampus. Tapi di akhirnya, Dia gagal. Ya. Apakah masih mengerjakan tugas akhir? Ya. Silahkan, Mbak. Nanti setelah itu baru saya Memberikan penegasan saja, Mbak. Oke. Kalau dari pihak bangkit sendiri, Misalnya teman-teman tidak lulus dari program bangkit, Itu akan tetap diberikan semacam rekomendasi Konversi SKS Dari hasil kelas-kelas yang teman-teman berhasil lulus. Misalnya teman-teman berhasil lulus satu kelas doang, Itu nanti kami kasih rekomendasi ini bisa untuk menggantikan berapa SKS. Tapi untuk terkait dengan magang di kampus Atau TA di kampus itu dikembalikan lagi kepada kebijakan pihak kampus, Teman-teman. Seperti apa. Hanya, Nanti kan di program bangkit itu teman-teman akan bareng orang-orang atau teman-teman lainnya. Nanti teman-teman akan punya teman-teman lain yang bertemu di program bangkit. Itu pasti akan sama-sama saling support untuk lulus. Jadi jangan khawatir untuk tidak lulus. Kalau teman-teman mengikuti setiap flow, setiap alur, Lulus kelas-kelas wajib, Itu sudah bisa dipastikan teman-teman akan lulus. Jadi untuk lulusnya sebenarnya tidak sulit. Untuk lulusnya teman-teman hanya perlu mengikuti seluruh alur Atau pembelajaran dari program bangkit. Gitu mungkin Pak, kalau dari saya. Iya, iya Pak. Terima kasih, Mbak. Ini kalau nanti, Karenain, Karenain prodi apa? Karenain. Kalau, Apa rekayasa? Mungkin nanti diganti dengan benda kerja. Untuk menggenapkan di semester akhir. Kalau semua diikuti, Dan serius mengikuti, Nanti kan biasanya Pak, Bayar itunya mahal Pak. Nanti di kampus saja, Melikuti kegiatan itu di kampus online-nya, Di kampus saja. Kepulitan baru menemui Bapak. Pada prinsipnya semacam itu. Jadi jangan berpikir gagal. Karena kalau seseorang sudah berpikir gagal itu, Selalu berpikir hati-hati. Orang yang terlalu berhati-hati itu biasanya Tak pernah nekat hidupnya. Maka gagal kadang-kadang, Kadang-kadang terlalu berhati-hati. Jadi apalagi di akuntansi. Jadi dikarenain tadi akuntansi. Akuntansi malah selalu mengikuti NAM itu. Jadi sudah selalu banyak contoh ke depan. Yang sudah lalu-lalu sudah banyak. Dan semuanya berhasil. Semuanya berhasil. Kecuali kalau di lapangan itu ada masalah. Yang haruskan dia dipulangkan oleh perusahaan. Baru dia gagal. Jadi karenain prinsipnya jangan berpikir gagal. Karena kalau sudah berpikir gagal. Waktu kita sesuai dengan jadwal pukul set. Jadi kalau ternyata ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan konversi. Untuk mahasiswa saya ini saya persilahkan ke rumah. 11.1. Sungguh kami dari Politeknik Negeri Pontianak mengucapkan terima kasih banyak. Karena mahasiswa kami diberikan pengetahuan. Diberikan pemahaman. Sehingga mahasiswa kami juga mempunyai alternatif. Tidak. Bagaimana Ibu? Bisa kita akhiri? Bisa Pak. Bisa Pak. Mungkin. Silahkan. Silahkan. Putus-putus Pak. Mohon maaf. Jadi terima kasih banyak kepada Polnep juga yang sudah memberikan kesempatan kepada tim Bangkit untuk mengadakan sesi sosialisasi. Sehingga lebih banyak mahasiswa yang mengetahui terkait dengan program Bangkit. Dan harapannya dari setelah sesi ini berlangsung, teman-teman yang belum mendaftar dari Polnep itu segera mendaftar. Bisa mulai kunjungi laman g.co.bangkit atau g.co garis miring bangkit dan segera daftar supaya kami bisa memberikan informasi terkait status pendaftaran teman-teman seperti apa. Tetap semangat dan jangan khawatir untuk tidak lulus. Dicoba dulu saja. Karena kalau tidak dicoba, maka teman-teman tidak akan pernah tahu hasilnya akan seperti apa. Mungkin sekian dari saya, Pak. Mohon maaf untuk kekurangannya. Terima kasih banyak, Pak. Baik, Ibu. Kami juga kawan-kawan ini mohon maaf. Tidak optimal. Karena rencananya bisa 400, tapi ini hanya sekitar 200, 202. Tapi Alhamdulillah sudah berjalan dengan baik dan pertanyaan-pertanyaan sudah menimbulkan bahwa mahasiswa kami mempunyai respon yang baik pada program ini. Mudah-mudahan ke depan anak-anak kami juga banyak yang tergaru bisa lolos di program ini. Terima kasih kepada adik-adik mahasiswa, Politei Negeri Pondi Anak. Jadi cobalah, karena kalau tidak mencoba, kita tidak tahu apa takdir kita. Jadi takdir kita minum air di gelas, kalau gelas itu tidak kita ambil, maka kita tidak pernah tahu, kita tidak pernah merasakan takdir itu. Kita akhiri, mudah-mudahan seluruhnya mempunyai semangat yang baik untuk program ini dan mengikuti pendaftarannya. Kita akhiri. Bila hitapik walidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih banyak Mbak Anggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih punya Pak. Ya, di live ya. Ayo kita live. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.